Dirjen Perbendaharaan Kalbar menggelar kegiatan diseminasi kajian fiskal regional periode triwulan ke-2 tahun 2022. Forum ini membahas berbagai isu yang tengah dihadapi, salah satunya penyusuaian harga PPM oleh pemerintah. Menurut data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalbar, sebagian besar indikator makro ekonomi Kalbar sukses berada di atas target rata-rata nasional. Meskipun belum mampu mencapai target rata-rata nasional, angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalbar diklaim terus menunjukkan tren peningkatan positif. Forum diseminasi ini membahas berbagai wacana serta solusi guna memaksimalkan kinerja dalam realisasi anggaran di Provinsi Kalbar. Salah satu topik yang menjadi sorotan yaitu dampak dan wacana solusi terhadap penyesuaian harga BBM bagi perekonomian Kalbar. Kak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalbar, Imik Eko Putro mengatakan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal kinerja realisasi APBN termasuk penyaluran bantuan langsung tunai BBM kepada masyarakat. BBM khususnya di usia harapan hidup saya tidak, tetapi isu-isu yang berkembang. Ada masalah kenaikan APBN subsidi tadi itu, tetapi lagi Prof. Reddy sudah menyampaikan beberapa wacana yang memang dihadapi oleh kita semua dan seluruh siapa yang harus dilakukan. Menurut kami, kami Kanwil Dirjen Perbendaharaan harus mengawal APBN yang sudah memang pagunya di Kalimantan Barat ini bisa salur secara tepat waktu ya, kemudian tepat sasaran. Kemudian kalau nanti ada BLT, BBM yang disalurkan oleh PT POS Indonesia, mudah-mudahan ini bisa disalurkan dengan serta. Pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang berupaya mengelola fiskal APBN dan APBD untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan juga mengawal kebijakan counter effect atas penyesuaian harga BBM melalui pengalihan beban subsidi menjadi lebih tepat sasaran.